Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Faram Pada kesempatan kali ini saya akan Mereview atau Mentutorialkan bagaimana cara pembuatan Atau cara budidaya lele dan sayur di Dalam ember atau yang biasa disebut Budik damper Ini di belakang saya adalah dua drum Eh dua ember Untuk budik damper saya Yang baru satu minggu yang lalu saya buat Bisa teman-teman lihat seperti ini Nah ini penampakan budik damper saya Dua ember Ini masih saya kasih atap Agar Karena bibitnya ini baru mulai tumbuh Ini adalah bibit pakcoy Pakcoy ini sudah mulai tumbuh Untuk penyemaian bibit pakcoy Usahakan tidak terkena sinar matahari dulu Selama proses pembibitan Ini juga sudah mulai tumbuh Nanti kalau daunnya sudah lebar baru kita kenakan sinar matahari langsung Untuk membuat budik damper ini sangat mudah Cukup sediakan saja ember Atau bisa juga memakai gentong plastik seperti ini Ini gentong plastik yang sudah terpakai Untuk satu ember ini Maksimal kita isi 50 ekor Tidak apa-apa Itu maksimal Menurut saya cukup 50 ekor Tidak perlu banyak-banyak Ini tutup saya menggunakan warring Atau yang biasa untuk karamba ikan Dan untuk media tanamnya ini Saya menggunakan kapas Saya ambil dulu Biar kelihatan Ini untuk bagian atas Saya menggunakan kapas Kapas yang biasa untuk Ibu-ibu make up Membersihkan make up itu Dan bawahnya adalah areng Areng kayu Dan atasnya Kapas Ini yang satu sudah tinggi Yang satu baru semai Tapi alangkah baiknya Kalau nanti sudah mulai membesar Usahakan satu media tanam Satu bibit pak choy Karena ini saya satu media Saya buat dua bibit pak choy Untuk berjaga-jaga Kalau Ternyata bijinya tidak tumbuh Untuk embernya Jangan lupa dikasih lubang Seperti ini Seperti ini Dikasih lubang Fungsi lubang adalah Untuk mengontrol Ketinggian permukaan air Ini kira-kira Dari Dari Bibir sini Sampai ke sini Sepuluh Sentimeter Kalau ini sih Kayaknya tidak ada Sepuluh Mungkin ya Kurang lebih Sepuluh lah Yang penting Media tanam Bisa terendam Dua sentimeter Kira-kira Ini media terendam Dua senti Jadi Untuk penyemaian Cukup kita kasih Arang Lalu atasnya Saya kasih kapas Kalau teman-teman Tidak ada kapas Bisa menggunakan Tisu Atau Kalau teman-teman Punya Modal Banyak Bisa pakai Rockwall Atau enggak Spon Juga Tidak Bapak Fungsi dari Kapas ini Untuk Hidup Atau Merekat Akar Saat Penyemaian Atau Saat Tumbuh Akar Yang pertama Sedangkan Arangnya Yaitu Untuk Media Menyalurkan Air Ke Kapasnya Ini Jadi Kapasnya Tetap Basah Cukup Mudah Sekali Budaya Dumber Ini Saya Beli Bibit Di Sini Itu Kemarin Saya Bili 100 Ekor 40.000 Yang Seukur Yang Ukuran Nah Kelingking Kalau Kelingking Ukuran Berapa Kurang Paham Yang Penting 100 Ekor 40.000 Saya Bagi Menjadi 2 Ember Untuk Ember Saya Tidak Beli Karena Ini Ember Punya Istri Yang Sudah Enggak Kepakai Karena Tutup Pecah Ini Juga Gentong Ini Sama Untuk Medianya Sama Ini Pak Coy Semai Usia Satu Minggu Sudah Tumbuh Daun Dua Lai Dan Masih Saya Kasih Atap Pagi Pula Kan Ini Musim Hujan Kalau Enggak Dikasih Atap Takutnya Nanti Semayan Yang Baru Tumbuh Ini Kena Air Hujan Terus Mati Dia Kalau Kalau Sudah Besar Baru Kita Buka Untuk Atap Teman Teman Untuk Yang Untuk Pepakan Saya Menggunakan Pakan Pabrik Yaitu PF 1000 Ini PF 1000 Cukup Kita Beri Makan Dua Kali Pagi Sore Tidak Apa Kalau Mau Cepat Besar Kita Kasih Makan Tiga Kali Pagi Sore Dan Malam Kira Kira Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Teman Teman Lihat Mereka Makan Ini Juga Makan Ini Yang Lebih Agresif Usahakan Jangan Memberi Pakan Terlalu Banyak Karena Kalau Pakannya Terlalu Banyak Nanti Air Akan Cepat Bau Atau Cepat Kotor Jadi Kasih Makan Secukupnya Saja Dikira Kira Untuk Pengurasan Air Bisa Bisa Lakukan Seminggu Sekali Kalau Air Mulai Terlalu Bau Menyengat Kita Bisa Menguras Ini Lele Usia Kurang Lebih Dua Minggu Eh Satu Minggu Usia Bibit Satu Minggu Terlihat Terlihat Sudah Ada Yang Besar Dan Masih Ada Yang Kecil Untuk Untuk Yang Penasaran Perkembangannya Bagaimana Nanti Akan Saya Share Untuk Perkembangan Dari Ikan Lele Maupun Dari Pak Choy Ini Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Yang Suka Silahkan Like Share Comment Dan Juga Subscribe Tentunya Karena Subscribe Membantu Channel Saya Untuk Terus Berkembang Dan Saya Bisa Berbagi Seputar Info Peternakan Ataupun Info Menarik Lainnya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selalu